Menerima kunjungan Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stefan Delokert, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyatakan dirinya menawarkan investasi di kawasan rebana dan bisnis sapi. Gubernur berharap perusahaan di Belgia bisa berinvestasi di salah satu lokasi di rebana yang sedang disiapkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stefan Delokert, Rabu Siang. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menawarkan rebana yang dalam waktu 3 hingga 4 bulan yang akan berubah status menjadi kawasan ekonomi khusus. Menurut Gubernur, 10 lokasi sudah siap dan dirinya berharap Belgia bisa mengambil salah satunya. Selain itu, Gubernur fokus pada bisnis sapi dalam jangka pendek. Dirinya meminta perusahaan dari Belgia melatih Jawa Barat karena pihaknya baru bisa mensuplai 30% dari kebutuhan sapi di Jawa Barat. Yang paling saya titipkan adalah bisnis sapi ya. Sapi Belgia ini kan terkenal ke seluruh dunia, belanjian belu ini gede-gede seperti itu. Teknologinya, kita akan fokuskan itu di jangka pendek. Jadi, kebutuhan sapi di Jawa Barat itu konsumsi dari 100% kita hanya bisa mensuplai 30%. 70% konsumsi sapi di Jawa Barat ini harus diimpor. Oleh karena itu, kita minta didatangkan perusahaan dari Belgia berinvestasi, melatih. Dan salah satu tadi dari Pak UU, karena Pak UU dulu dikirim berkunjung ke Belgia adalah bagaimana satu pesan terlebih satu produk itu juga satu bisnisnya sapi karena tadi demandnya kan tinggi sekali. Menanggapi permintaan Gubernur Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stephen DeLocker mengatakan, pihaknya fokus pada mengimprovisasi kualitas bibit sapi Indonesia. Saat ini upaya tersebut sudah mulai dilakukan di Bogor. Ah, oke. Saya pikir di Bogor ya. Ya, ya di Bogor. Di Cepela. Di Cepela. Selain rebana dan sapi, Gubernur pun meminta Dubes Belgia membantu membuka Jawa Barat Annual Coffee agar industri kopi di Jawa Barat semakin berkembang. Hingga saat ini ada lebih dari 100 perusahaan Belgia berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan coklat.